Tafsir Jalalen surat-surat ayat 65 Tafsir Jalalen surat-surat ayat 65 A'udhu billahi minasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ma'nana ilahhi wa'allahu a'lam Ma'nana ilahhi wa'allahu a'lam Qul ucapkan ku anjir Ya Muhammadu Hei kang jurnal Sallallahu alaihi wa'allahu alaihi wa'allam Dikufari makgadah Dikufari makgadah Dikufari makgadah Dikufari makgadah Mungzirun Mungzirun Dikufari makgadah Dikufari makgadah Dikufari makgadah Dikufari makgadah Elahhi wa'allahu vagy où Hei wa'allahu alwachidu wa'allahu, a'lamu esah Al-Qur'an Maha Maqsa Likhalqihi Kamakhlubna Rabbus Samawati Tur'an Umurus Sakun Al-Langin Al-Ardi Yumsakun Al-Bumi Wa Majemnawnawna Bainahumah Antara etalangit Yagumi Al-Azizu Al-Azizu Tur'anu Maha Gagah Al-Ghalibu Al-Azizu 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 Al-Ghoffaru 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 Ur'anu Maha Lautan hampura li awliya ihi asap pirang-pirang kakasih Allah kul ucapkan ku anjem ngawung kamaran ihna mua hari itu alqura nabaun etan berita alimun anubohara agumna antum arimaraneh anhu inaita alquraan mu'aridunat 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 alimunat mu'aridunat mu'aridunat alimunat mu'aridunat 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 mu'ar oraz Barbah tuqo gusne beoidakla gakula kamaraneh oleh dig wajib tubuh yang kesetan yang kesetan yang kesetan datang ke kaulah kamar yang kesetan datang ke yang kesetan datang ke 5 kana perkara wajib tubuh lamu anu tebi sadika nyamoken etab perkara i'lla biwahin angin kuwah yu wa huwa harieta perkara maka naliyah min ilmin jilmalahil a'la tekesna ayah maka naliyah min ilmin jilmalahil a'la 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 Malaikati Kegesna Malaikad Hidyahtasimunat Narika Adurenyum Akmaranehna Malaikad Hidyahtasimunat Menaankalah kuan Kangjir Nabi Adam Alayhi Salam Hidyahtasimunat Narika Madawuh Sa'allahu ta'ala Muzi Allah ta'ala Dauhanala Dini Sa'isuna kami Allah Ja'ilun Eta Anung Ajadikun Fil'arti Dimukabuni Fil'arti 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 Fil'專 Fil'arti 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 terdiwahyukun ilaiya kakaulah naon illa annama angin sa'is il illa annama ana angin sa'is duna kaulah ay anni tegetna sa'is duna kaulah nadhirun tegetna anu nyin si'inan mubinun kur'anu jelas bayinul ingzari lalu sena anu jelas merinan lalu sena anu nyin si'inan lalu sena anu nyin si'inan lalu sena anu nyin si'inan Alhamdulillah bini'matihi tatib wassalihat ucapkan kusada yanat Alhamdulillahi bini'matihi tatib wassalihat Alhamdulillahi bini'matihi tatib wassalihat Alhamdulillah Alhamdulillah kita sekalian bersyukur berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita yang menggerakkan seluruh anggota kita ke tempat yang penuh dengan rahmat Allah tempat yang penuh dengan keberkahan Allah tempat yang insyaallah menjadi penghapus dosa karena disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab halaman 61 beliau mengutip hadis baginda Rasulullah SAW Tolabul ilmi bahwa mencari ilmu agama ilmu yang fardu ahim yang mana digambarkan oleh Al-Imamul Ghazali r.a. Alhamdulillah beliau gambarkan beliau jelaskan di dalam kitab min hajul abidin halaman 6 beliau menggambarkan bahwa Maka sesungguhnya ilmu itu adalah Biman Ziratis Syajarah pada derajat atau tingkatan kedudukan seperti pohon ilmu itu diibaratkan seperti pohon Tengahara robroh Tengahara robroh Ibu-ibu Isunkan karena Allah Nah, tengahara robrohnya Tengahara robrohnya Tengahara robroh kewek ngobroh nadima lah Lebar Tengahara robroh Jemplik Jemplik Danguken Regepken Lebutken Karena mana Mudah-mudahan Jatan ilmu manfaat Amin Hasilkan ilmu manfaat ini Sangat luar biasa Sulitnya Sangat luar biasa Sulitnya Tidak gampang Orang mendapatkan ilmu yang Bermanfaat tidak gampang Maka mohon kita kepada Allah Mudah-mudahan Ilmu yang kita kaji Setiap pagi Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang Bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang menjadi Dorongan kepada ketuaatan Daripada Allah Ilmu yang menjadi Penghalan dari segala Kemahsiatan Baik kemahsiatan Zahir maupun batin amin Ya Rabbul Rahman Jadi Al-ilma Fa'innal ilma Bimanzilati syajarah Kedudukan ilmu itu Seperti pohon Kemudian Wal-ibadata Bimanzilati Samratin Min samaratihah Bahwa ibadah Adalah Seperti Kedudukan Buah Dari buahnya itu Pohon Coba Rada Disabungkan Emu Tadana Rek Aya Buahnya Lamun ke ayat Tantal Gitu Rek Aya Pare Lamun Tau 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 Maksudnya Jarami Jarami Walah Ayat Sotepare Nalika Ayat Jarami Jarami Ada itu Apa Pare Bahasa Indonesia Padi Setelah ada Jarami Harus gitu Ini kita harus Biar mengerti Betapa Pentingnya Ilmu Biar kita ngerti Betapa Pentingnya Ilmu Sehingga Luar biasa Ilmu ini Kalau kita Dapatkan Kita akan Mendapatkan Segala Kebaikan Berkah Ilmu Yang Bermanfaat Dengan Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Segala Kebaikan Yang Allah Turunkan Yang Allah Berikan Kita Akan Mendapatkannya Ini Berkah Ilmu Yang Bermanfaat Maka Kita Jangan Sampai Kita Menyepelehkan Dalam Ilmu Agama Allahu Bahan Al-Imam Al-Syafi Mengatakan Man La Yuhib Al-Ilma La Khaira Fih Ini Sering Dijelaskan Oleh Guru Kita Abu Ya Radhi Allah Dan Pernah Disampaikan Lu Guru Kita Al-Habib Abdurrahman Bin Abdullah Bin Fugih Radhi Allah Pernah Beliau Mengatakan Perkataan Ya Kata Mutiara Al-Imam Al-Syafi'i Radhi Allah Imam Sya'fi'i Dari Usia 17 Tahun Sampai Beliau Wafat Belum Pernah Merasakan Kenyangnya Makan Ayo Orang mati Balik Orang mati Bak Harus Tiba Alik Orang War Wai Can Ngerasa Lapar Wai Kan Kalau Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aya Sallam Beliau Itu Sangat Memilih Lapar Daripada Kenyang Sehingga Sering Mengganjal Perutnya Dengan Batu Kadang Satu Kadang Dua Kadang Tiga Kalau Batunya Tiga Berarti Bertanda Beliau Tidak Makan Tiga Hari Tiga Malam Tiga Tidak 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 2 Tidak Bandai Nabi Tidak Tidak Wali Tidak Tidak menahan lapar dan syarat memang kalau seseorang akan diangkat menjadi kekasih Allah diantaranya harus milih lapar daripada kenyang karena bisa lulus jadi kekasih Allah saat untung milih wai waragma selagi yang dipilih kenyang makan kenyang 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 sulit untuk menjadi jadi kekasih Allah dengan orang jadi wali wanya tuh karek wali muridu yang wali nikahnya lumayan Hai Allah ini anak-anak biar tahu kalian betapa pentingnya ilmu agama ya betip betapa berharganya ilmu agama kalau orang sudah tahu nilainya ilmu agama dia akan habis-habiskan usianya hartanya tidak tenaga aja untuk ilmu kalau tahu harganya ilmu agama karena orang yang sudah tahu nilai ilmu agama yang sudah merasakan manfaatnya ilmu agama dia tidak antinya tidak bosan-bosannya dan tidak merasa kenyang terhadap ilmu yang dia dapatkan merasa berkurang kurang kurang gitu ya Masya Allah tawarakallah jadi Maka sesungguhnya ilmu itu diibaratkan ya kedudukannya seperti apa pohon oh rekayak betul yang menunggu tangkana Oh mati akan ada petek kalau tidak ada pohonnya berarti tidak akan ada rambutan kudu ayat tangkana singkong harus ada pohonnya semua itu pasti ada pohonnya nah ilmu agama ini derajatnya tingkatannya kedudukannya diibaratkan pohon ketika ada pohonnya insyaallah insyaallah kalau kita rawat di cebor di jaga tanahnya subur insyaallah berbua berbua ketika ada pohon insyaallah ada harapan akan ada bu buahnya tapi kalau orang dia ingin dapat buahnya tapi tidak kalau orangnya dapat buahnya juga nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge, mhari temelan kira-kira panen ini biar kita merasakan betapa agungnya ilmu betapa pentingnya ilmu karena di akhir zaman Nabi telah mengatakan terjadi di akhir zaman mungkin zaman sekarang apa yang terjadi di akhir zaman yang pertama banyak orang yang bodoh tidak mau mengerti agama tidak mau mengaji tapi dia rajin ibadah sholat berjama'an itu musibah sebetulnya itu musibah orang rajin ibadah tapi dia enggak mencari ilmu itu musibah ibadah seperti buahnya ini terjadi pada saat ini banyak orang berbondong berjamah tapi ketika dia enggak untuk mencari ilmu ini musibah maka kita wajib mengajak wajib mengajak siapapun ajak oleh kita bagi yang memang tidak ada kegiatan yang manfaat tidak ada kegiatan apa-apa kegiatannya cuma apa kongres ngawangkong itu beres tinggal kongres 5 kongres 2 jam 2 jam itu beres beres aduh kongres usahakan ya nyara ya bahkan bagusnya bagusnya dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitab harusnya setiap satu kampung itu ada ustad namun ayu namah sa rt hiji ustad gitu anu ngawurkan sa rt bab sholat bab hudhu bab nupadu ayat saya rwt sama rt 5 ayah ayah 5 yang opad berarti kuduh 5 ustad sa rt senang ajalkan nuti apa bab hudhu ajarkan bab hudhu ajarkan bab sholat banyak kudunak itu lahun hayang barokah lemur orang insyaallah karena penyebab diantara orang bermaksiat itu karena kebodohan di dalam agama karena kebodohan salah satu penyebab manusia bermaksiat itu karena kebodohan bodoh tengaji tengarti jadi wedoraka gara-gara sibuk sibuk maka dikatakan oleh al-imam al-ghazali r.a al-jahlu musibatun la ya'ribul musabu biha annahu sahibu musibah al-jahlu musibah kebodohan ini adalah musibah bencana akan mengundang kerusakan akan mengundang kerusuhan akan mengundang perpecahan karena kebodohan di dalam agama agama al-jahlu musibah mengundang musibah dari Allah mengundang murka Allah mengundang bencana dari Allah mengundang ancaman Allah ini karena apa kebodohan kebodohan yang yang tidak mengerti tidak mengetahui orang yang sedang mendebatkan musibah tersebut an-naha musibah tidak dianggap musibah bodoh tidak dianggap musibah dulu seumur-umur mengukut bodoh coba ketika kita mempertahan kebodohan kita dalam agama akhirnya kita sholat tidak sah sholat tidak sah wuduhnya tidak sah adus tidak sah hati tambah kotor mempertahankan penyakit-penyakit hati etikotnya mungkin bisa ada etikot yang salah keyakinan kepada Allah mungkin ada yang salah tidak sadar bahwa ini adalah membawa musibah musibah dunia musibah akhir akhir maka dikatakan oleh seorang ulama almasaib dunia tajribu masaib duniawi walmukrawiyah musibah itu ada musibah agama ada musibah dun diantara orang yang sedang mendapat musibah orang yang tidak mau tolakul ilmi dimana orang mengaji tahu menang musibah dengan Allah dengan layan gitu ayat itu gak lihat ayat itu gak lihat kalau gak damang ya orang dengaji wah gak lihat sukan aduh itu damang ayat itu menggunakan mati gitu itu padahal ini musib musibah musibah apa musibah agama musibah sedangkan musibah agama ini tajlibu menarik mengundang almasaibat duniawiah walukrawiyah musibah dunia dan musibah akhirat musibah agama ini mengundang musibah dunia dan musibah akhirat Allah yang katakan Allah yang berfirman Allah katakan seperti itu tidaklah kami membinasakan penduduk suatu negeri suatu kampung melainkan karena mereka orang-orang dolim kuna orang-orang dolim bodot tinggul bodot jadi ngalahan kepangeran gara-gara bodo kartos nanti anak-anak ya ini kita harus betul-betul biar tahu betapa agungnya ilmu baginda Rasulullah jadi ilmu diibadakan seperti apa pohon ibadah diibadakan seperti apa buahnya ketika ada pohon insyaallah akan ada buahnya ketika tidak ada pohon akan ada buahnya apa tidak tidak ada artinya apa ketika ada ilmu insyaallah ada ibadah segala sesuatunya menjadi nilai ibadah tidurnya ibadah mendapat pahala mendapat pahala menjadi amal soleh tidur tidurnya orang yang punya ilmu yang dasarnya ilmu itu tidurnya mendapat pahala rasulullah 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 naumul alimi ibadatun masyaallah mati naumul alimi ibadatun tidurnya orang yang alim yang punya ilmu adalah ibadah jadi serehna ajungan ibadah serehna jilman nuboga ilmu ayahu naumul jahili ibadah ayahu naumul jahil ayah naumul tidurnya orang alim itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah subhanahu itu baru tidurnya kok malamun jadinya karena serehna wae diganyakan kulem naumul makmah dinilai ditulis ibadah ibadah kamu ibadah nah cacak kulem naumul ibadah ayo orang masuk kulem ntar mati ngasih kulem ntar nah pasti nilai ibadah itu buka nujelas yang jadi ibadah mah kulem nak kerdah di dasaran kuel kuel contoh contoh mangating mangating tidur jam sepuluh malam kenapa mangating kok masih siang tidur nanti aja jam dobelas kata mangating ya Allah saya tidur jam sepuluh niat agar bisa bangun jam tiga saya ingin tahajud saya ingin suat tidur sebelas roka saya ingin suat hajat dua belas roka saya ingin sholat tasbih empat roka itu dan agar saya tidak ketigalan sholat berjam su subuh diniatkan seperti itu tidurnya mangating ibadah 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 padahal saru nubodok 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 sama tidurnya sama tapi beda isinya beda kualitasnya kalau orang yang punya ilmu mendapat paham nubodok tuang nunggarti nubodok 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 ibadah karena kalian ini anak-anak sandri harus giat tidak mencari ilmu harus giat lebih giat kemudian bahwa mencari ilmu itu sangat wajib harusnya seperti itu Pak Rway seperti itu jadi ditugaskan satu RP ada satu ustad jangan ustad jangan ustad ini di pasang kodian ustad lain lain kodian jangan ustad lo bantung ngalangur ustad 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 tukang suy cindang ngajar cindang ngajar ngang kurang di peru dijamin ustad mikiran bias ustad mikiran dapur dijamin minta gitu kurang harta teker ibadah kernyelamatkan masyarakat supaya balander ibadah itu kurunan ustad teker seribu nyanyakan duit nyanyakan murug murug karunya monbisa milari donatur yang memang mampu atau udunan sa rt udunan seribu ewang kali w100 seribu kali 100 seribu bisa sepoinan kurbeas gerdengun bahkan memberikan kepada orang yang mengaji yang mengajar luar biasa pahalanya luar biasa pahal itu kedah nama sa rt t hiji ustad ya sa rt hiji mon sa rw opat berarti opat ustad sini ngurugkan kunga putih ngurugkan ya ulang tepi kayak murang kali anak-anak main-main aja udah maghrib jarang sok ajak semua anak-anak kita supaya ngaji quran ngaji bab yang parduh ay itu tanda kasih sayang kita kepada mereka siapa orang yang tidak sayang kepada orang lain dia akan tidak tidak akan disayangi oleh Allah mana buktinya sedang ngeraji baru dak tanya lah kawajiban kawajiban tigusi Allah jangan sampai anak-anak kita ya Allah kecil-kecil sudah main-main sesuatu yang dilarang oleh agama selamatkan mereka ini adalah penerus kita ya penerus selamatkan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang salih yang penuh dengan ilmu yang bermang kemudian mencari ilmu yang yang wajib mencari ilmu mencari 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 menurang menurang ilmu kira-kira menurang menurang ilmu cukup di imam kenal kertolabul ilmi mencari ini ini itu angkat ciciknya untuk muka streaming itu udut kopi main hp kenal kertolabul ilmi hasil mau mau itu kurang reken dengan duit dengan duit cukup majikan artos cari uang iya saya cari uang yuk ngopi udut akan kenal dengan duit cik cik pabajikan tahu akan irat adama kak hasil akan adama gerih gerwata dokter iya mulai mulai gerih berasa kira-kira jilm cagar juga gerih gitu dengan duit ukur udut yang main hp yang bisa gitu hukumnya mencari barang yang halal itu hukumnya wajib kalau niatnya baik menjadi paha begitu juga tolak ilmi kalau niatnya baik menjadi paha bahkan kemarin sudah jelaskan ya satu harap satu langkah yang dilangkahkan oleh orang yang mencari ilmu dicatat oleh Allah ibadah satu tahun Allah ibadah satu tahun orang bujok-bujok ibadah satu tahun sajam kayak seribu eh sok wani ingap pening dikir sajam kesan ingap pening sok macam dikir sajam sanggup atau soal sunar sajam ingap pening sanggup kesan ibadah satu tahun ibadah satu tahun ditulis kenapa karena dia melangkahkan kaki ke majlis maka sayang seribu sayang ya kalau kita masih diberi umur oleh Allah diberi sehat diberi kesempatan tapi kita tidak mau memaksakan diri untuk tolak ilmi karos diantara musim itu jahilun mutanesik orang bodoh tapi dia rajin ibadah yang kedua yang menjadi musibah adalah halimun mutahatik orang ngerti tapi tidak mau malu jelma ngerti tapi tidak namalkan el el tak harus akan di dunia tak dihijikapung ajeng anak ngaco ukur baca hukur timbul segala musibah di atas kampung dicabut kemerkahan di atas kampung gara-gara jelma ngerti jelma magen ilmu najel manu bodoh jelda ek ng kartos ngerti semua masalah ngaji kemana saja silahkan menggunak andai kata disana ada pengajian silahkan siapapun silahkan bebas siapapun siapapun silahkan tempatnya dimana saja silahkan bebas yang penting kita punya guru yang bersanad kepada nabi muhammad kalau kita berguru dia gurunya siapa gurunya siapa berguru kepada siapa gurunya terus harus nyampe kepada nabi muhammad dan ketika kita berguru kepada seseorang lihat akhlak siapa dia apakah akhlak para salaf orang-orang yang soleh yang ada pada dirinya atau sebaliknya kita harus pilih-pilih apalagi zaman sekarang sekarang yang pintar itu banyak yang soleh sedikit yang pintar banyak yang soleh sedikit nubah 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 bahkan tinggup piter ngehina batur bekat iku piter ngak goreng batur bekat iku piter 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 jadi boleh silahkan di rumah masing-masing di kampung masing-masing ada kiai silahkan silahkan harus kesini saja tidak cuman kalau memang mau kesini silahkan bebas yang penting tanah ilmi dan yang dikajinya ilmu agama yang betul-betul yang dibawa oleh para ulama salaf kita yang betul-betul ikhlas mereka di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini keistimewaan orang yang mencari ilmu pakai inna inna litaukin memperkuat ucapan sesungguhnya Nabi pakai bahasa inna andai kata tidak pakai bahasa inna pun Nabi itu pasti ucapannya tapi ini dikuatkan oleh Nabi supaya tidak ada keraguan bagi pendengarnya dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu agama memohonkan ampun untuk orang tersebut segala sesuatu matahari bulan apalagi binatang binatang laut binatang darat binatang yang ada di awang-awang apalagi daratan semua tanah apalagi pohon-pohonan buah-buahan semua puluh semua sesuatu semuanya memohonkan ampun untuk orang tersebut Alhamdulillah itu geningan daik ngaji ma daik tolabul ilmi ma lo bak nunya ah kawurah malaikat semua malaikat memohonkan ampun untuk orang yang tolabul maka kita rugi 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 untuk daik ngaji rugi rugi senajan keuntungan sampai 1 miliar wah keuntungan 1 miliar sampai perwek saya 1 miliar keuntungan umpah dibandingkan dia ngaji masih gedek kenekan jarang ngaji dikasabdakan oleh Rasulullah sudah terlewat sudah diulas kemarin di komad ada sabda Nabi Muhammad tidak apa-apa kita buka lagi supaya memperkuat Bismillah rahman rahim Rasulullah s.a.w bersabda wa'an anasibni malikin dan diriwayatkan dari s.a.w di dalam kitab kifayatul atkiya halaman 82 kifayatul atkiya halaman 82 Rasulullah s.a.w bersabda anna Nabi s.a.w inna baban minal ilmi yata'alamuhu rajulu khairun lahu min an lawkan lahu abu gubaysin zahaban fayunfiqahu isabilillahi ta'ala masha'allah masha'allah tinggal jarang luar bersabda Rasulullah s.a.w sesungguhnya satu bab dari ilmu agama yang kita kaji yata'alamuh rajul yang belajar kepada itu satu bab seorang laki-laki maupun perempuan siapa saja khairun lahu kata Nabi lebih baik daripada orang tersebut untuk orang tersebut min an lawkan lahu abu gubaysin zahaban daripada andai kata dia punya satu gunung emas jabal gubes pair weba lbitiru kantos jantan orang mekah apa jabal gubes ya sabal gubes 11-12 ya tanh ganjarana ngaji sabab pahalanya ngaji satu bab dari ilmu agama lebih baik daripada kita punya emas sebesar gunung lagadar lalu kita bagikan ke masyarakat kira-kira PRW segede gunung lagadar emas sabarator so pikiran berapa ton gunung lagadar itu pahala satu bab itu pahala ngaji satu bab dari ilmu agama andai kata dibandingkan pahalanya dengan sedekat emas satu gunung lagadar masih besar pahala ngaji satu bab ya Allah ini luar biasa ya di luar biasa orang segeram ngese kalau usum blog usum kios segeram ngese yo mas agade gunung lagadar emas sebesar gunung lagadar dibagikan kamelok kamancong sayuran kerjaan cadak mahi itu kira-kira wah wah itu ya taita ganjaran ngawas sabab dina ilmu lagadar maka alangkah ruginya kalau kita tidak memperjuangkan untuk tolak rugi dengan dengar rasa rugi dimana sakara dimana kubur dimana di akhirat sebagian ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan andaikata orang-orang yang sudah meninggal lalu dihidupkan kembali oleh Allah maka pasti mereka berebut untuk mendatangi majlis ilmu kenapa karena sangat terasa pahala besar pahalanya majlis ilmu duduk kita di majlis ilmu asa baik naik niatnya itu bisa menjadi penghapus dosa kurang apalagi pahala yang Allah berikan kepada orang yang mau penghapusan dosa sudah dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu 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 mudah-mudahan kita semua diberikan istighamah oleh Allah istighamah oleh Allah selama-lamanya kita menemui ilmu diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat mencari ilmu dan mengamalkannya dan kita diberi taufiq hidayah oleh Allah untuk mengamalkan ilmu untuk mengamalkannya diberikan ilmu yang barakah amin ya rabbal alam wallahu alam isra dibuka kita